Oke, jumpa lagi dengan saya, Kau Sijuh. Kali ini mendapat televisi polytron yang bergedip-gedip untuk lampu kontrolnya. Ini di setat-setat tidak mau, ya... selalu bergedip-gedip seperti itu. Televisi polytron, nah ini untuk tipenya. Tipe PS52UV81G. Nah, untuk tipe polytronnya. Oke, ini untuk mesinnya. Sudah saya buka ini. Nah, ini kita periksa saja di sini, teman. Ini bagian vertikal. Ada IC. Kemudian, kita coba. Kita colok, nah itu bergedip-gedip tuh. Bergedip-gedip, tidak mau setat tuh. Kita pencet tombol juga tidak setat. Oke, kita cabut. Nah, ini ternyata ada elko yang melendung. Ini elko-nya melendung. Nah, ini perlu kita ganti dulu, teman. Elko yang melendung itu. Kita lepas elko-nya nih, memang melendung. Ukurannya ya sekitar seribu ini ya. Seribu dua puluh lima pol. Nah, ini kita gantikan. Dengan seribu lima puluh pol ini. Saya masukkan di sana. Nah, kita coba lagi. Itu lampu kontrol sudah nyala. Lampu kontrolnya sudah tidak bergedip. Kita lihat di sini. Ini sudah tidak bergedip. Cuman di setat kok tidak mau ini. Di setat-setat. Untuk tombol keypadnya belum terpasang. Nah, ini kita setat. Sudah tidak bergedip-gedip. Nah, kalau dia bisa setat. Dia mati lampunya. Nah, akhirnya muncul, teman. Dia lampunya bergedip yang pertama. Terus hanya merah saja. Tidak bergedip. Cuman tidak setat. Setelah di setat ini sudah oke. Kita coba pakai set-top box. Nah, kita inputkan di input di sini. Dan kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Sudah oke, teman. Untuk televisinya, gambarnya sudah oke. Oke, sahabat kau si cu. Ternyata hanya ego yang berlindung tadi. Dan televisi sudah oke kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula. Dari saya, kau si cu.